jalan-jalan ke payah kumbu walaupun kita baru kenalan tapi aku yakin cinta kita sudah tumbuh terima kasih ikan paus, ikan hiu cakep aku cinta kamu capek-capek, awak baranang beneran, capek-capek jalan-jalan ke tangkupan perahu baru sampai ini sudah jam, jam berapa ini? jam 9.35 tadi di chat, coba lihat chatnya 8.38 sekarang kan Bang Arief bilang 8.15, kita masukin screenshotnya Bang Arief bilang 8.15, taksi datang 8.30 kita semua jalan ke airport ya jangan telat silahkan berangkat sendiri ke airport oke 8.38 8.39 di tas kiki berarti itu gue pakai pokoknya di mobil aja Aim, Aim Bapak pergi dulu bentar ya ayah pergi dadah, dadah, dadah dadah Im oke oke, kita semua sudah sampai di bandara jadi hari ini kita akan berangkat ke Padang untuk memenuhi panggilan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat kita lihat ini squadnya ada dari tim Padadi ada bocah halo iya lah belum makanya gue mau lihat jam Gadang tapi nanti lu pura-pura gak bisa bahasa Indonesia lagi gitu lagi ada Omen dan ada Faisal nah ini nih yang yang apa namanya disinyalir akan membuat masalah nanti tapi kita lihat tadi ya lo udah nimbang berat badan belum? belum terakhir gue ke Padang sih pulang-bulang naik 3 kilo ya oh iya makanannya enak-enak banget tuh yaudah kita masuk dulu nanti kita sambung di dalam lagi sama aku nitip foto bang foto sama apa? sama maling gundang katanya biar gue inget inget kalo harus berbakti jadi kamu foto sama maling gundang biar kamu inget berbakti sama orang tua cuma gue jujur ya gue beberapa tahun ini gue belum pernah melihat langsung lu ke Padang enggak kita ketemu maling gundang kan ya sama waktu aku balik nih bang pm bang Women terimakasih banyak ya bang Womennya kayak mau pulang kampung begini mungkin emang balik kampungnya eh iya sih, ini besok bawa ransel ya iya lo mau ke Padang hampir mau ke pasar? gak tau nih, gue mau jualan sepatu, tapi sepatu tau gak? yang naik iya, sepatu-sepatu bang bang, kok sepatunya bang? yang sebelahnya beda aja, tali sepatunya ayo ke Padang bener gak? iya betul, Padang oh betul, Padang sepatu pak gak kenapa gak kenapa kita ada yang baru loh pak, produk baru si Dagan thank you thank you ya, maaf maaf karena aku aku sangat-sangat suka jitmax oh gitu oke iya, kita juga katanya oh iya? iya boleh, boleh, boleh gak terlalu maaf di sini ya iya halo, oke halo, halo ijin bawa kamera juga ya? silahkan, silahkan halo, istriku ngefansi oh, terima kasih, terima kasih main jiklas juga? baru, aku kemarin sama mau duduk sini kak oh boleh? ini kita belum terbang? belum kan, belum apa-apa oke, oke saya pastikan saya tidak mencet apa-apa di sini maaf ya gam, maaf ya gak apa-apa jadi ada fans ku dari ataku juga halo baik, baik gak ikut tang baik, baik gak ikut tang tinggal di mana rumahnya? kita sekarang di BSD, Binda oh BSD kan pintar nya di mana? pintar ku di CETO 9 ayo lah, mau bilan bareng nanti ayo bareng nanti foto bareng boleh? ayo, 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 ayo masker pribadi anda tarik masker oksigen ke arah anda pasang, menutupi mulut dan hidup kaitkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa selamat datang di bandar udara internasional binangkabau pada tim Padang Paliaman oke, kita sudah mendarat di bandara internasional minangkabau jadi karena panggilan kita itu tanggal 20 dan sekarang masih tanggal 17 kita masih punya 3 hari sebelum hari H nah, plan kita adalah kita akan mutar-mutar ke Bukit Tinggi, Payakumbu, Batu Sangkar, ke mana-mana buat cari makanan Padang yang enak kita akan dipandu oleh Ibu Renda Rais mau makan nih kita ya? nanti dia bakal foto-foto juga tapi sebenarnya daripada foto lu loh gua lebih nunggu rekomendasi tempat makan yang enak udah diet kan? udah, jadi kita udah menjaga makanan seminggu terakhir jadi aman nih kita ya? ditambah belasin selama di Padang hebat ya? betul 4 kg rajanya nih, raja makan nih pokoknya vlog ini isinya akan cuma makan, 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 makan dan makan doang jadi kalau kalian nonton ini kalian akan banyak mendapatkan rekomendasi tempat makan yang pertama adalah kita kemana ini? lamun ombak wajib itu wajib ya? gua terakhir lamun ombak itu 4 tahun lalu ya? kita makan yang sering dimakan dulu, makin lama tuh makin yang orang susah cari gitu tapi lo harus bawa gua ke tempat yang orang-orang gak banyak yang tau benar, yang itu hidden gem gitu iya deh, kita lamun ombak dulu ya langsung dari yang majority dulu oke baru nanti kita lihat, langkat oke, kita berapa mobil ini ya? ke belakangnya? 3 ya? 4 mobil 4 mobil dijemput sama protokollernya Pak Wagub dan kita sekarang mau cari makan dulu Akbar ngajaknya ke lamun ombak yang standar dulu ya? yang standar dulu yang orang udah banyak yang tau jadi biar nanti step-step-stepnya lo makin suka terus gitu loh jadi konsepnya gimana nih? kita makannya dikit-dikit dulu atau hajar makan banyak semua? kan dikit-dikit tapi ke semua tempat bisa kita makan Cum? iya bang gimana Cum? kita jam gadang jam berapa bang? eh jam tujuan bocum tuh jam gadang bang lo sebenernya ikut mau ngapain Cum? gak kata nyokat, gue bilang sama nyokap mah aku mau ikut Bang Arief ke Padang yaudah nitip 2 hal jam gadang sama ke ini apa namanya? malin gundang malin gundang nyokap nitip foto bang tapi lo tau kan jam gadang itu bukan di Padang ah bukan di Padang? di Padang bang di Buki Tinggi lo jangan ngajarin gue, gue orang sini lo tau kan itu di Buki Tinggi gue taunya Padang gimana gue jelasinnya? ini Gana nih oke Gana itu kan ibu kotanya apa? Akra Akra nah kira-kira kalo naik mobil 2 jam dari Akra ngapainya dimana di Gana? Moti Moti Bukit Tinggi itu di Moti tapi tetep di Gana kan? tetep di Gana eh berarti jam gadang di Padang Sumatera Barat Sumatera Barat oke oke jadi gak kesana? bukan gak kesana kita belum kesana yaudah ntar aja kita makan dulu deh cuman musik gue cuman oke oke sorry oke kita sampai di Lamu Omba oke oke gue cuman kita mau makan kalo disini kita mau makan kita mau makan kita mau makan aja kita mau makan aja ini ini kalo kayak gini bingung nih ini harusnya ini dicolek kesini kan ya lo makan pisang lah itu enak banget enak banget sate sate ini atau gue lapar ya atau iya gue belum pernah cobain jantul lo pak eh bukan nih gado gado ini gado gado eh eh ini bukan pincal ya ini gado gado biasa ya gado gado biasa oh iya beda 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 rupuknya beda soalnya telur barindu jadi sendok dirumah makan padang itu gunanya cuman untuk ngambil lauk ngambil lauk ke kiring kita kita mau makannya pake tangan nah teman-teman makan ya teman-teman ya teman badan di aduh enak banget enak banget manisnya pas gitu enak dadar di kanan namanya apa? lor boco deh lor dadar gue gak tau lagi omelette 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 enak dong gulung otak gulung otak gula ini gula ini udah lagi gak usah di video ini semuanya enak gak perlu di review makanya bang jadi gimana kata Kiki makanannya selamat makan bocum sumur hidup belum pernah makan jenggol ini beneran? ini beneran sama sekali sama sekali gak pernah belum makan ini ini bentar ini gini gue coba dulu jadi biar takutnya gini loh takutnya dia kecewa kalau misalnya dapatnya gak pas dia kapoknya seluruh hidup biasanya gak bau soalnya gue coba dulu ya nah ini boleh enak-enak tapi mito jenggol bikin bau mulut itu enggak kan sekarang udah teknologi udah maju enggak banyak permen banyak coba ya pakai nasi apa enggak untuk enam kali? enggak usah enggak tahu rasanya jenggol dipilih jenggol muda jadi gak bau kayak daging kan? kayak ini ini apa sih yang di kambing itu? yang torpedo itu hati ya? hati ya? hati kambing ya? tapi gimana enak gak? di Ghana apa namanya? enggak tahu enggak tahu enggak semua energi di Ghana enggak semua energi di Ghana iya oke kita jadi importer jenggol itu jatah gue tadi men kan jatah gue tadi men enggak 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 oke hahaha oke ini sekarang gue lagi sama Uda Andre Uda Andre ini ownernya dari Lammun Ombak ini udah berapa tahun sih? yang cabang kaktif, ini udah dari 2019 yang pertama kali dulu dimana? diulakalan itu sekarang masih ada? masih ada jadi tadinya kan konsep kita itu kita mau makan dikit-dikit pindah restoran pindah restoran pindah restoran ternyata sampai sini liat bablas semuanya makan banyak banget gue aja sendiri udah ngabisin 4 potong ayam dan telur dan lain-lain gak bisa ini enak banget top pokoknya kalo misalnya ke padang ini udah wajib banget mampir lama nombak ya nanti kalo misalnya di dakarta ya barang-barang nih siap sukses, bayang-bayang, bayang semuanya iya kita tambahin lagi ya full body ya pak? full body full body kan bali dari cantik bali, lu mesti bikin padang apa? cantik padang oke, terima kasih oke, kita lanjut kayaknya ke tempat makan berikutnya sekarang udah jam 4 tapi liat deh masih panas banget disini tapi kalo siang itu lumayan panas banget jadi kita ritual seperti biasa kalo misalnya lagi panas kita pake sunscreen ms glow for men ini bisa dipake dimana aja soalnya spray nih, lu gua pakein gelang oke kemakan ya, sorry segar kan? segar ya? masak mukanya doang ini mukanya doang, kulit ga? kulit bisa, kulit bisa juga kulit bisa juga tapi ini kayaknya biar run bab kita pakai hand body lotion lu kalo kebakar udah lah ya lu kalo kebakar udah lah ya bang, ini coklat bang sebenernya gini gini ini terbukti loh bang gua ada ide eh bang lu tau ga? gua ada fakta loh bang belange, belange gua sebenernya putih loh oh iya ga percaya astaga itu panu kali ini kayaknya yang cocok buat lu masculine twin one body lotion and parfum jadi ini tuh hand body ini wanginya wangi parfum bakarat dong lu ga bro pake parfum lagi ini siang nih pake nih sebelum tidur juga boleh ya? ini bisa dipake sebenernya kapan aja ini kan untuk melembabkan kulit kita dia inget sunblock ya wangi wangi bang wangi ya? ini ga lengket dia ga lengket ya? enggak enok nih lu ga takut hitam dong? enggak dong makin jadi berani dong jadi lanjut ya kita sekarang mau nyari doran kayaknya lu pake ga? udah ga apa? pake, pake, pake ntar minta yang lain aja minta yang lain aja Gue banyak, gue banyak. Ntar gue bagi. Ini buat gue. Nanti aja, nanti aja. Lo mau? Mau. Iya deh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Disini lo komentarin. Susah ya kalau bawa pakek-kakek. Keluar kota. Malah banget. Kencing, merak. Ini juga keluar berak ya? Enggak. Kencing doang. Nah, kali ini rekomendasi dari Akbar. Namanya apa, Per? Ini es duran. Es duran. Duran Gantina Namu. Ini lokasinya itu di sekitar Taplau ya? Iya. Di Pondo. Oh, di Pondo ya? Gue gak tau sih. Jadi konsepnya ini gimana sih? Ini bawahnya es. Atasnya tuh duran gitu. Ini duran beneran beneran. Duren beneran. Gak ada dicampur apa-apa. Campur es doang. Susu tuh atasnya. Gwzat. Gwzat banget. Sumpah, mantep banget. Ini kayak makan duran tapi di blenderin. Iya, iya beneran. Iya kan? Gue belum pernah makan duran. Makan soft duran. Saya enaknya. Beneran. Beneran, beneran. The best. Lo wajib belok-belok padang ini makan duran. Ke kanan dan ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Anise. Cobain tuh, cobain. Ini lo pertama kali nih makan duran. Pertama kali. Pertama kali, beneran. Teru mukanya. Mantap kali. Tenak. Lo udah nyapain ya? Semua nyapain. Ini lebih enak dari di Bandung. Wah, Bandung. Daripada gue makan asli buahnya. Yang sama ini. Ini. Sembilan-sebilan. Sembilan-sebilan. Gimana, Mas? Masuk angin kayaknya saya. Sembilan lambung ya. Sepertinya. Kita di mana, Bang Gomen? Kita lagi di Lembah Anai. Kita ini makan kedua. Padang lagi. Gimana pun, nak? Sal? Alhamdulillah. Kencang. Kita lagi ada di Lembah Anai. Kita mampir dulu. Makan dari Bandung ke situ. Udah lagi lapar. Nama rumah makannya apa? Syukur. 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 Mantap. Bisa-bisanya. Wacom pake. Di. Di bener. Wah. Tenang dong. Tenang. Soalnya kadang-kadang. Jangan kaki bayang Bukit Tinggi ya. Oke, kita udah selesai makan. Aduh cape banget. Kita sekarang mau ke hotel dulu di Bukit Tinggi. Dan kegiatan kita lanjut besok subuh. Oke, kita sudah sampai di Bukit Tinggi. Hotel apa ini namanya? Santika. Oh, kita di Hotel Santika. Kita istirahat dulu. Lanjut besok jam 5 subuh. Kita bakal ke Batu Sangkar buat foto-foto. Dingin di sini ya. Boleh gitu? Dingin. Kalau malam sini dingin udaranya. Oke, gue baru aja selesai cuci muka. Gue pakai MS Goformen Facial Wash. Sekarang saatnya gue pakai Playmaker Birth and Hair Serum. Jadi ini itu untuk menutrisi kulit kepala kita. Bisa untuk memperkuat struktur rambut. Dan mengurangi kerontokan. Nah ini kalau misalnya kalian yang mau coba nembuhin. Jenggot atau jambang. Bisa juga nih harusnya. Gue sih belum nyoba buat yang jenggot dan jambang ya. Gue buat di rambut. Lumayan banget ini biar sehat. Gue pake dulu deh. Bangun, Sal. Hari ini kita ke... Mana lagi namanya? Nyiapin. Nyiapin barang-barang. Oke, sekarang jam berapa, Ki? 5. Sekarang jam 5. Kita udah harus siap-siap ke bawah semuanya. Tapi masih nunggu tim yang lain juga. Jadi gue mau kerampas dulu. Ini gue udah siapin semua sih dari tadi baru. Lo tidurnya gimana? Kejap sih kalau tidur. Hidung gue bampet. Di luar dingin. Terus di sini tadi asalnya kedinginan. Jadi gue mau tidur. Oke, kita sudah sampai. Ini sekarang kita di Batu Sangkar. Gue Renda. Gimana konsepnya? Konsepnya bagus kan? Ini cahayanya sesuai gak jamnya sama yang lama? Alhamdulillah iya. Dari situ. Oke. Udah lama banget gak liat yang masih natural gini. Ini kalau misalnya yang lama tuh dari atasnya temenya udah beda. Masih apa itu ya? Bagus banget. Bagus banget. Puter lagi. Bukus ada. Nah, oke. Siapa yang menang? Satu. Dua. Dua. Tiga. Ya, gue kalah. Oke, kita udah selesai ambil yang foto jadil nih. Kita yang swage. Oke, sekarang kita udah sampai di Rumah Gadang Sungai Baringin. Kalau tadi itu, apa namanya, Dapajri? Yang tadi itu? Tadi Rumah Gadang Datu Bandara Kuniang. Udah dipake syuting buat tenggelamnya kapal Van Der Witch. Apa lagi dah? Seseorang gue nikmat. Siti Nurbayang. Siti Nurbayang macem-macem. Itu udah legend banget. Ternyata disana ada penyambutan tari-tari segala macem. Tapi tadi gue udah ganti baju dalam mobil. Akhirnya sekarang gue udah ganti lagi pake baju Datu. Mari kita kesana ya. Gue pake sunscreen dulu. Panas banget disini. Oh men, pakein juga tuh. Datu, mau datu. Gatau kan dong, kakaknya datu. Men, gue gak bisa nunduk. Masih siap tuh. Ini ada ini. Ada, men. Gue nunduk. Ini klis masuknya kemana nih. Liatu tuh. Oke, yuk. Adih, om ini deh. Mau pake dong. Biar enggak. Itu boleh pake kacamata hitam gak sih? Boleh. 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 Itu boleh-boleh. Itu lagu-laguan loh bangun, men. Bangun, men. Edih, edih, edih. Edih. Ya. Yuk. Kita jalan kesana ya. Eh, Faisal mana? Disana kayaknya udah. Disana. Merem ya? Foreman. Buka mata gak apa-apa. Kalau mata lu tahan. Eh, langsung ini loh. Halo, Pak Rizky. MSGlo Foreman, Pak. Sekarang kayaknya lagi keluar ya. Aku pake ini dari umur 3 tahun. Wih, umur di 3 tahun. Kok gak tanpa? Pake, pake, pake. Oh, belum, belum, belum. Oh, belum, belum, belum ya. Oke, oke. Yuk, jangan sejarah lagi, tiba. Yuk. Ini adalah tempat kehormatan bagi dirimu. Semua orang boleh pake ini, Bu? Semua orang boleh pake. Boleh pake. Kami belum lengkap memamerkan pakaian adat, tetapi sedang dalam proses. Ini koleksi lama dari tahun 1994. Kebetulan sejak COVID selama 3 tahun kami tidak aktif. Tidak aktif di sini, Bu. Iya, ini baru dibuka. Tadi ini dibuka untuk kumbung juga ya? Iya. Berarti ini kalau misalnya teman-teman yang nonton datang ke daerah Payakumbung, mampir ke sini, bebas, Bu. Welcome. Silahkan. Silahkan. Hanya kami minta uang kebersihan aja di depan, 5 ribu rupiah. Tuh, itu... Murah sekali. Itu murah banget. Tapi sama kayak yang tadi juga, kalau misalnya teman-teman ke sini, jaga kebersihan. Terus jaga di sini, ini peninggalan sejarah juga berarti ini, Bu, ya. Dan respek sama orang-orang di sini. Satu, dua, tiga. Dua, lima puluh, anjau mana? Oke, ini kita mau makan nasi padang. Ini dari restoran Asia Baru, ya. Tuh, Asia Baru itu legend-nya di Payakumbuh. Jadi kalau misalnya... Dari tahun berapa? 1936. 1936. Jadi kalau misalnya kayak kemarin di Padang, kalau kita ke Padang harus mampir ke Lamun Omba. Ini kalau misalnya kita ke Payakumbuh, kita harus mampir ke Asia Baru. Cumbur, cumbur. Ayo, cumbur. Gak usah malu-malu. Eh, orang Minang nih. Orang Ghana, orang Minang. Nanti lu jadi Sumando. Dulu nggak sulit air, kan? Nah, sekarang orang Payakumbuhah. Langan keterin, langan keterin. Udah, udah. Catat dulu, catat. Udah, itu. Nah, mana umurnya? Lalu, langsung gelap. Langsung malam-malam, baik-baik. Kasih pantun bahasa Ghana juga. Namanya siapa tadi? Bunga. 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 Artinya Bunga sampai bertemu di masa depan. Salam Marta. Mata Bunga nyesel gue minta foto. Kayaknya mau beli tanah. Mau beli tanah berapa hektare disini? Matahari sudah di penghujung petang. Lanjutin. Sejak saat itu. Langit sejak. Berapa? Tak lagi sama. Oh, dua, tiga. Oh, ulang buat yang tadi ulang. Ini bunga yang tadi sama Bocom ya? Pan, pan. Siap, dua. Jadi pindah ke Padang? Udah fix. Dekat ke sini. Iya, dekat ke sini. Muat dong. Lu jauh banget foto ini. Enggak, lu foto ini jauh banget. Dekatan dikit lah. Ini miring dikit. Gini dong. Gini dong. Gini dong. Abis ini selaman gak sih? Iya, ayo, ayo. Makasih. 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 Coba bunga. Coba dulu kan belum dicoba. Kenapa? Jalan-jalan ke Paya Kumbu. Jalan-jalan ke Paya Kumbu. Biarpun kita baru kenalan. Lalu, ayo salah. Jalan-jalan ke Paya Kumbu. Jalan-jalan ke Paya Kumbu. Tapi aku yakin kita sudah tumbuh. Gitu loh. Udah dikatain. Jalan-jalan ke Paya Kumbu. Walaupun kita baru kenalan. Tapi aku yakin kita sudah tumbuh. Waaah. Tenggak. 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 Ikan Paus, Ikan Hiu. Cakap. Aku sayang. Ini harung padang nih. Capek-capek, awak baranang. Baranang. Jadi capek-capek. Jalan-jalan ke Tangkuban Perahu. Cakap. Baru nyampe. Oke Buna. Ke pasar ikan beli arwana. Cakap. Kira-kira kamu kapan bisa aku bawa ke Gana? Kalau datang ke Sumatera Barat. Ke Paya Kumbu di Ranah Minang. Kalau memang cinta sudah berat. Aku ingin segera kamu pinang. Ayo. Kita balik nih ke Jakarta. Kita balik deh. Abang Nyarif ini datuk nih. Ini datuk nih. Jadi gue bisa menikahkan kalian? Bisa menikahin. Sekarang langsung. Jangan sekarang. Orang tua saya. Tuh. Dato-dato. Mamanya udah ada tuh. Mamanya udah aman tadi. Jadi kalau nggak, jam setengah tujuh lah. Setengah tujuh ya. Ya udah hasil juga kesini. Iya. Asya-sya. Bikin zoom ke dulu kali. Buat temen-temen di Jakarta. Oke. Kita udah selesai foto di Harau. Abis ini kayaknya kita mau mampir dulu ke rumah nenek. Jadi kita menikmati pemandangan dulu. Pemandangannya bagus banget di sini. Kalian ngapain berdua-berduaan di sini? Gitu dulu. Lo nggak kebauan apa di samping komen? Agak apak sih. Agak asem nggak sih? Lo mandi nggak sih dari pagi? Enggak sih. Jam 5 subuh. Terus lo betah di samping dia. Gimana bang? Eh, lo beneran nggak mandi? Tadi kan berangkat sengah lima. Boleh mana sempet lo mandi? Sebe banget. Iya. Gue punya solusi. Hahaha. Kayak jin gue. Men. Apaan? Real men itu. Pakai natural deodorant tera dari MS Glow for Men. Efeknya apa? Efeknya apa? Kata dia. Nih. Ini berguna untuk mencegah bau badan. Jadi kan kalau misalnya lo beraktifitas seharian, itu kan pasti ada keringat-keringat. Waduh. Hehehe. Pasti kan ada keringat-keringat itu. Nah, dengan ini lo jadi nggak boasem kayak sekarang. Oke? Ingat, real men itu harus wangi. Real men bukan? Man. Oke, mulai sekarang. Kalau misalnya abis mandi, pakai MS Glow for Men Tera Natural Deodorant. Kalian juga pakai yang belum pakai. Wanginya enak loh. Cobain-cobain. Wanginya enak. Wah wangi. Wangi kan? Kebetulan tadi itu abis gue pakai. Jadi. Tapi ini kita bisa di sini ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Guys. Halo. Apa kabarnya? Apa kabar? Apa kabar? Aduh. Apa kabar? Jadi guys, inilah rumah bang Arief yang udah sekian tahun ditinggalnya. Di Jakarta. Yang ngeplok dia aja ya. Yang ngeplok dia aja. Oke guys. Inilah saudara Arief di kampung semuanya menunggu Arief datang dari Jakarta. Ayo masuk-masuk semuanya. Ayo, iya. Ular dulu. Sehat semua nih. Sehat. Sehat. Saya di Jakarta dulu. Aduh dibuka ya. Aduh dibuka ya. Nama rumah makannya payah kumbu ah. Mau mampir ke kuburan amat bentar ya. Ayo. Ayo. Ayo garis. Aduh. Eheh. B mutifuk tia. Sepgil lagi tuvo GOT? 어나 tablespoon enaknya. Aduh. Ini yang datuk putih alam ini, kalau ini coba? Bapak Masuk Kobo. Dantuk ya. Jadi ini juga makamnya. Kalau ini suaminya apa? Oh yang kakinya ini. Kalau itu? Kalau nenek. Ayo mana? Yuk, kepan kita yuk. Assalamualaikum. Men. Ya, nen. Apa? Kelopnya nggak cukup nih. Kita serahkan ke Damedi, Datuk Putih Alam. Damedi. Ini spesial buat Damedi. Ini kan orangnya banyak banget Damedi. Yang ini buat orang yang udah besar-besar. Besar-besar, Medi. Nanti pilih aja Damedi, tolong. Ini yang buat yang kecil-kecil. Terima kasih nih, Ari. Terima kasih, Ari. Sampai ketemu lagi semuanya ya. Minah, Aydin, Walfaibin. Sama-sama. Bara-bara nih kalau ada apa-apa ada mirip? Baris lah, nih. Jalan. Ya. Terima kasih. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Dadah. Aydin, Walfaibin. Assalamualaikum. 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 Dadah man 좀. Dadah man. Dadah man. Dadah man. Biar lo gancum. Ini pembimian gue ya, jadi pas gue bilang sama nyokap mau ke daerah Padang, maka gue bilang, kamu ada foto dua nih di jam gadang sama. Gue tuh udah sering banget ya ke jam gadang ya, tapi belum pernah naik sama sekali. Ini pertama kalinya ada yang nikah tiba-tiba ya. Bacum, Bacum. Bang. Nikah gue. Akhirnya. Ada minum obat kok. Allah. Warisan lah Kak Om. Jangan lah ngomong warisan. Lita baru yang bobo. Waduh. Patah. Enggak.